Halo Nookris123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal bahas deck dragapult EX ini adalah deck yang sudah ada sejak jamannya Toilet Maskred dan di set Stellar Crown ini dia dapet upgrade baru ya bukan dari segi Pokemon dia sama sekali nggak dapet Pokemon baru di line up-nya tapi dia dapet kartu-kartu trainer baru yang cukup bagus dan mempermudah dia untuk nge-setup dan memenangkan game jadi kita mulai langsung aja review dan guide dari deck dragapult EX pembahasan pertama gimana budget dan keuniversal dari deck ini kalau dari segi budget deck ini sebenarnya murah karena seperti yang bilang kartu-kartunya ini dari segi Pokemon baik dari segi trainer nya tuh sebenarnya kartunya kartu-kartu lama semua kartu-kartu baru yang kamu harus beli itu cuman ada satu copy Briar satu copy Crispin sama satu copy dari ispek Sparky Clistar jadi sisanya tuh kartu-kartu lama yang kalau kamu sudah main dari lama ya udah download game dari lama itu pasti aku yakin kalian sudah punya tapi kalau kalian pemain baru deck ini mahal karena perlu banyak pokok yang besarnya dan untuk keuniversalan keuniversalan dari deck ini lumayan ya karena ada yang yang varian ditambahin dasklop jadi main sama dasklop dasnoer habis itu ada varian yang supportnya itu bukan pijot EX tapi dia pakai natu tapi menurutku untuk sekarang ya ini adalah variasi atau varian deck terbaiknya yang dibayang sama pijot EX ini dan ini bukan deck buatanku ini buatan ini deck buatan orang Jepang yang juara satu di City League nya pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita langsung ke Pokemon utamanya yaitu dragapult EX kita akan menggunakan serangan Phantom Dive nya punya damage 200 plus tambah efek yaitu bisa ngasih 6 damage counter atau senilai dengan 60 damage ke Pokemon bench musuh sesuka hatimu ya dan ini damage counter jadi nggak bisa di blok sama Menevy ataupun Jirachi kalau misalnya kamu ngeblok serangan dari Phantom Dive ini harus pakai Rapska yang pakai punya ability Arab sekali tuh dan untuk Pokemon support utamanya kita punya pijot EX ability adalah quick search dimana kamu bisa melakukan ability sekali di tiap turn yaitu bisa nyari satu kartu apapun dari dalam deck langsung dibawa masuk ke hand untuk dipakai jadi biar bisa membuat tiap turn kita tetap konsisten karena kita bisa dapet satu kartu apapun yang kita mau sekali di tiap turn dan kita langsung ke tacticalnya aja yang pertama disini kartu baru yang paling membawa pengaruh besar terhadap deck dragapult itu adalah aspectnya yaitu sparkling kristal ini sparking kristal nya punya efek apa ini adalah Pokemon tool yang ketika ditempel ke Pokemon Terra baru kerasa efeknya berarti cuma bisa dinikmati sama dragapult EX tidak gini efeknya apa harga serangan yang diperlukan oleh Pokemon Terra tersebut itu berkurang satu energi dalam tipe apapun jadi dalam konteksnya ke dragapult EX serangan pentem dive ini kan perlunya up energi api sama energi psychic dengan kalau kamu tempelnya sama kristal itu itu jadi cuman satu energi jadi kamu boleh cuman tempel energi api atau kamu cuman boleh tempel satu energi psychic udah besok bisa nyerang dan itu adalah problem utama dari deck dragapult EX kan sebelumnya dimana kamu tuh agak susah untuk nempel energi sekarang tuh lebih lebih gampang dan kau kamu tanya kenapa eh orang-orang tuh beralih dari pakai Neo upper energi sama sparking kristal padahal dengan sama-sama intinya tuh cuman tempel sekali energi habis kamu bisa nyerang Nah kenapa kok orang-orang tuh suka sama sparking kristal sekarang itu karena sparking kristal itu dan kamu bisa cari tool itu dengan mudah pakai supporter arven arven ini bisa nyari satu item card sama satu item eh satu Pokemon tool jadi lebih gampang dicari daripada kamu nyari pake Neo upper energi yang kamu cuman dulu tuh kamu pakai Neo upper energi kamu cuma bisa cari langsung itu pakai ability api jodix kalau sekarang tuh enggak perlu kamu tinggal pakai arven aja masalah udah selesai makanya orang-orang tuh pakai sparking kristal sekarang habis itu eh setupnya tuh dipermudah lagi dengan krispin jadi kalau misalnya sparkling kristal menyangkut kau masih bisa mengalami krispin krispin apa krispin ada supporter yang bisa mempunyai efek ketika kamu pakai itu adalah kamu bisa nyari dua basic energi dari tipe yang berbeda jadi nggak boleh sama tunjukin ke musuh lalu satu kartu tersebut kau masukin ke hand satu kartu lagi itu langsung kamu tempelin ke Pokemonmu gitu jadi misalnya Dragapult EX ini kosong ya nggak punya energi sama sekali belum ketempel terus kamu menyerang di turn ini kamu boleh pakai krispin kamu bisa tempel energi apinya atau sakitnya terus sisanya eh kamu bisa ambil pakai krispin dua energi kan kamu taruh satu energi dulu di hand satu langsung tempelin ke Dragapult EX otomatis karena efeknya supporter krispin lalu satunya tinggal kamu tempel manual jadi Phantom Defo tetap aja bisa serang ya gitu dan terakhir kartu barunya yang punya efek lainnya yang yang bagus itu The Briar nah ini kalau kamu yang nonton deck cari set kemarin pasti tahu efeknya berarti mengerikan apa eh kamu cuma bisa menggunakan kartu ini ketika musuh itu hanya punya pas dua price card ya jadi nggak boleh lebih nggak berkurang efeknya apa ketika kamu pakai kartu ini terus kemudian Pokemon Teramu itu menyerang musuh dan serangan tersebut itu menyebabkan pokokan musuh kau kau bisa ngambil satu price card dan Briar ini ngeri banget efeknya di Dragapult ya sekarang kan Dragapult selain nyerang di depan yaitu kan spread ya jadi kalau misalkan pakai Briar terus si Dragapult menyerang sama Phantom Dave itu kan otomatis kamu langsung dapet tiga price card tapi kalau misalnya hasil spreadmu itu yang enam damage counter ini bisa kau Pokemon di belakang kalau Pokemon yang Pokemon kecil berarti nambah satu price card kalau Pokemon Pokemon EX atau Pokemon besar itu kamu bisa nambah dua price card jadi bisa aja nggak nutup kemungkinan di dari satu turn kamu langsung bisa dapet lima price card dengan kombonya Briar ini makanya bawa Briar yang kalau main Dragapult sekarang jadi eh itu adalah core dari deck ini untuk yang lainnya bisa kejelasin di dalam gamenya aja jadi langsung masuk ke inginnya masuk langsung di inginnya dan ini ini aku kalah konflip jadi aku harus terpaksa maju pertama kalau misalnya kalian main kalian tuh maunya maju kedua sama dia gini jadi sama kayak cari saat supaya setupnya kalian tuh lebih baik karena kamu tuh harus tetap minimal itu dua drippy sama satu pijil ya Nah ini aku cukup beruntung ya karena awal belakangku ini lumayan bagus Nah kalau misalkan maju kedua itu kan kamu boleh pakai supporter jadi otomatis setup untuk bisa lebih lancar karena kalau maju pertama kan nggak bisa pakai supporter ini aku agak ugi nih jujur aja karena disini aku langsung bisa setup banyak disini aku setup langsung 2-2 piji aja kenapa karena eh itu ya ini kita kemungkinan lawan deck turbo dan aku enggak mau pijiku dimakan terus nexternya nggak bisa ngapa-ngapain jadi ya N ini ultra ball kusimpen karena nexternya bisa jadiin piji gitu atau kita bisa langsung jadiin dragapultnya makanya kusimpen aku nggak mau pakai Rotom nah kalau misalkan maju kedua kamu otomatis bisa naruh Rotom lebih gampang bisa setup lebih gampang saya maju kedua sama deck ini jalan maju pertama Oke kita nggak tahu ya ngelawan dek apa tapi aku rasa ini deck turbo ya pakai skokabilis soalnya nice ball paling ya Raging Bolt ya eh kurang favorit sih kebanyakan kita kalah kalau Raging Bolt tapi okelah masih bisa kita coba atau bisa juga Raging Drago ini tapi Raging Drago ngapain maju kedua enggak sehingga Raging Drago Oh wait Oh ini klop oke Oh ini deck itu ya deck love yang beracun itu oke oke ini kalau serangan dia itu pakaian hinsirnya kalau kena efek special condition dimensi bisa nambah 160 jadi dikasih poison sangannya ini langsung 190 jadi ini deck budget ini hitungannya deck budget yang sempat masuk meta juga ya untung dah aku eh nyiapin ultra full tadi waduh perangkacar drippy ku dimakan waduh langsung mati nih aku kalau misalnya dia bisa ngepoison ya tapi kurasa bisa lah ya dia kan punya skokabilis dia tinggal pakai skokensi size-nya Oh iya Oh ya itu ke buat stadiumnya stadiumnya itu kan aku bawa eh temple of Sinoh itu udah jelas buat encounter logia efek dari special energy itu bakal hilang semua kalau ada ke temple of Sinoh jadi energi normal jadi aspectnya dia yang legasi energi itu jadi nggak berguna terus kalau headquarter itu headquarter dulu ya buat ngelawan pokoknya basic soalnya serangan dari pokoknya basic itu bakal ketambah satu energi jadi otomatis mereka lebih boros untuk pakai energi dan kemungkinan mereka bisa aja macet itu biasanya paling ampuh itu ya ngelawan deck basic ya kayak turbo sama kayak di cari zat ngelawan radian cari zat yaitu radian cari zat itu kan kalau kamu tambahin satu energi bisa musuhnya eh bisa pihak yang pakai cari radian cari jadi nggak bisa nyerang nyerang gitu karena energi yang ketambah satu gitu Oke ini sampai karan ya ini sedek dari regional Baltimore deh tapi kenapa dia majuin klopnya dulu ya aneh banget harusnya sampai karan dulu klopnya belakangan tapi udah ini berarti mati ya triplu pasti mati di sini karena eh klopnya udah pasti bisa bisa kena poison nih berbunet masa dia nggak bisa nyari eh engine booster kapsulnya terang aja ini kalau kita itu emang kalah di awal ya semua state semua deks oh cuma 10 damage kasian sekali eh bentar biarkan aku berpikir ini radian klasem hmm oke aku bingung ini eh ya rasanya mau nggak mau jadiin MPG dulu sih Aduh Vision piti mohon maaf kamu harus kubuang kita pijat dulu jadi pijatnya dulu aja kalau main tuh nggak apa-apa kalau kalah di awal tuh bener nggak apa-apa sama cek ini terus eh kita quick search kita ionon ya kita butuh kartu baru tetap biarin mati aja lah bentar aku sekeren cek dek dulu oke karena aku perlu kayak ngambil rotom atau lain sebagainya eh iono eh mundur eh kok mundur iono oke dapat rotom nice eh kita taruh rotom lagi di sini terus ya kita instancar nah harusnya kalau komen juga dulu kayak gini kamu langsung bisa ngambil rotom terpertama oke kita bisa nyerang ya next turn kan kita sudah punya rare candy dah jadi berarti dragapultnya ya udah kita langsung bisa spread-spread ini enak nih terus sudah arven jadi kita langsung bisa ambil sparkling listar kita oke ya alakazam ini gunanya apa sudah jelas untuk ngebantu spread damage bisa makin spread lagi ya karena dia kan bisa bisa mindain 2 damage counter ke salah satu musuh ke musuh yang lainnya ya ke Pokemon lainnya nah dan biasanya kan dragapult tuh sering banget di serangan keduanya tuh kok aduh diono serang keduanya tuh dia overkill jadi kamu bisa mindain 2 damage counter ke musuh lainnya jadi makin bisa nge-spread gitu enak banget dinerah dan alakazam oke dikasih arven eh bentar dari arvennya aku bisa ngambil tuh sama itu ya Rare Candy oke eh sebentar 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 Oh iya Oh artazone dulu ya Hai Oke ini skat rescue boardnya sebenarnya buat vision dpt ya cuman vision dpt-nya akan kita gabung ntar aku cek dulu Hai hmm oke Hai wah ini harus pakai krispin ya Waduh aku belum bisa nyerang ini turn ini eh bentar gimana ya caranya soalnya ini aku cuman bisa ngambil kalau arven kan cuman bisa ngambil ultra berarti aku cuman bisa jadiin eh dragapult nya tapi enggak bisa nyerang Hai bentar eh iya kan soalnya sparklin kristaku ternyata nyangkut Hai berarti skip lagi enggak apalah skip lagi tapi kita jadiin aja dulu ya kita jadiin rare candy sama kita mau ngambil forestless stone eh ya harusnya kalau ada forest kalau ada eh sepaking kisar bisa Hai Oke hmm ini Hai rare candy mundur kita tumbalin nanti pijinya terus ke forestless stone ini aku mau ngambil earthen vessel ya star alchemy habis itu kita instant charge saja nah oke mana-mana earthen vessel Oke energinya cuman satu earthen vessel Oh buang nanti pijinya Hai terus kita skip lagi Hai oh instant charge Oke Hai nah Oh Chrispin ya aku belum bahas Chrispin Chrispin itu harus kamu baca baik-baik aturannya karena jatuhkan tertulisnya tuh jatuh bawa energi itu ke hand dulu baru salah satunya ditempel nah ditempel secara otomatis artinya apa kalau misalnya kamu tuh cuman bisa membawa satu kartu di handmu alias ternyata ada salah satu energi mutu yang habis ya antara energi psychic dan energi api selesai kamu nggak dapet kesempatan untuk bisa naruh energi secara otomatis dari efeknya Chrispin dan itu rugi banget Oke makanya hati-hati sama Chris Pinto pastikan sebelum pakai Chrispin kamu tahu harus ada dua energi berbeda di handmu Oke hmm kita udah bisa nyerangin nih Oh ini ku spread ke siapa ya Oh ntar ini aku pengen fullspunin dulu ke Vision dpt aja biar nextnya bisa langsung kita tarik terus kau ya terus itunya masuk Hai hmm aku mau ngambil itu sih aku mau nyari Vision dpt-ku ini Vision dpt-ku ya pokoknya stretcher aja kena stretcher aja Oke terus terus bisa dpt-ku masuk flip the script Hai Oke hmm berarti pakai rekod direktif ini biasanya satu dragapult eh tripe defense itu enggak langsung kupakai rare candy ya pakai drag lock aja di lumayan bisa nyari kartu sonyokan besport aja udah aku dapak beruji terus leg headquarter ya kita mulai nge-spread ya ke-200 ku spreadnya di pekaran aja soalnya next turn kalau misalnya pekarannya tuh dimajuin itu dia tetep aja mati tinggal nanti 2 damage counter ini kupindahin ke pekarannya tetep mati itu enaknya punya Radenal Kazem itu bisa mindah-mindah 2 damage itu enak banget Oke nah sementara dia dia bisa aja nyerang tapi harus ada dua harus ada tiga energi karena dia aku pakai liquid quarter nih Hai dia setelah cuman bawa double turbo ya dan dia dupak pakai dua loh dan satu udah ketempel berikan sisa satu tapi kau jauh nempel di klopnya otomatis aku rasa dia udah enggak punya energi lagi ya berarti dia bakal main full pekarannya senis lah oke eh eh next turn bakal jadinya ultra ball jadi dragaput terus aku mulai ngisi energi karena aku belum tentu bisa dapetin sparking kristal nih dari press card kita ya wuhu nah tuh kan sesuai dugaanku dia majuin pekarannya pekarannya dimajuin berarti ya aku pindah atau mendingan pakai countercatcher aja ya soalnya kalau aku pakai countercatcher aku bisa langsung ke official dpt-nya sama pekarannya jadi aku langsung dapet tiga press card terus nanti tinggal finishing pakai boss di sekolah bilinya gameover atau misalnya dia bisa kau dragaput ini nggak pakai berakhir sudah bisa enaknya dragaput tuh itu main sama dragaput itu jangan nafsu ya pokoknya kamu liatin baik-baik aja ini kan aku cuman kena efek poison disini nggak apa eh tuh ya kalau mati dua press terskat bisa langsung berakhir ini kenapa loh dia udah ngepoison tapi kenapa turn ku nggak jalan Aduh Oh nih kok lama banget efeknya Oke 8 diberarti kalau 8 berarti dia butuh empat berarti dua turn eh ada pattern sorry nah berarti ya rasanya langsung kubos aja deh Oke ada energi aku ambil krispin ya aku ambil basic energi ambil countercatcher pakai aja countercatcher oh nyangkut di press Oke berarti pakai boss aja oke take the boss ambil visian dpt-nya eh nah kita udah nggak butuh batipoven buang eh dragaput ya gue jadiin ya kemungkinan ini dragaput kemungkinan mati terus Hai terus bentar ini karena aku agak overkill berarti ku pindah ke Hai baku snitcher aja ya Hai main full spoon Hai atau enggak usah ini kan bisa ke semua ya ini way you like gausah deh biarin aja up pindah move up tuh berarti ya dari vision dpt-nya aja Hai dan Hai terus ya phantom dive 200 Hai hmm satu di pekaran terus ya sisanya di ini snitcher aja satu yang HP yang paling dikit soalnya soalnya kan ini klopnya nih dibawa maju guna bisni pasti Hai nah ini eh Hai klopnya tuh kan bakal kena efek poison Hai jadi Oh jadi kemungkinan dia udah Hai bisa nyetor satu damage counter lagi di akhir ternyata terus tinggal nanti aku pindahin sama Radian al-kazam lagi terus tinggal kusprat pas jadi klopnya mati kena ateknya dari pantom def terus Radian selisirnya juga mati kena efek spreadnya ya kayak gitu aja udah paling betul tuh Hai saya kan enggak mungkin klop itu dimainin enggak pakai poison kan pasti kalah dia di mesin cuma 30 dan boysen ngasih satu damage counter Hai hai eh Oke Aduh apakah dia pakai yang saya tapi sama aja sih hai oke Hai Hai 9 bukset enggak Oh ya aku mati tapi mati kutu kena efek poison 190 berarti kan masih 300 ya tapi kena efek poison tiga di meskonten yang buat aku mati nanti oke ursa luna Hai waduh sulit sih kalau ursa gimana ya Oh ursa luna Hai dan kalau ursa luna belum bisa langsung enggak dikewah aku berharap draga putu ini jadi cari set ini Hai hmm Hai prior nggak ada gunanya ya Hai soalnya Hai kecuali beri aku bisa kau ursa luna eh tapi ursa luna ursa luna kan masih butuh energi ya Iya kan kan ini masih isi shadow price kataku berarti kan masih di diskon yang empat dia butuh satu energi dan Hai dikini nggak ada energi tambahan setahu aku dia cuma bawa empat double turbo udah selesai Hai apa dia cuman pakai buat tb-an aja Oh enggak oke dia pakai klub oke berarti dia udah kalah ya berarti dengan dia naruh klub itu enggak mungkin bisa menang Hai hmm Hai anjing Caesar ya Oh mati ya Hai tuh kok bisa mati Oh dia pakai pending mochi Oh ya nambah 40 dimensi aku lupa Hai nah ini dia otomatis kena satu damage counter yang jadi MVP-nya tuh inilah ada narkazamnya ini dimensi ini Hai ini terus kupindah Hai sebentar Hai kenapa nggak bisa pakai ability ko Hai Oke nyala Hai pindah 70-an tambah 60 pas 130 kita udah menang ini boleh deh pakai player set Hai set eh berarti aku ngambilnya tiga price cut ini kalau kayak gini tapi sebenernya nggak perlu sih kita udah sisa dua price cut Hai pindah nah dia udah menyerah eh kita masuk ke gameplay yang berikutnya masuk langsung di in gamenya dan ini game kedua dan ini aku terpaksa maju pertama lagi Hai aku enggak tahu nih ngelondek apa aku kalah koin flip aku maju pertama lalu penjangan londeknya sama ya juga bawa sekolah gue juga Hai Oke karena aku takutnya nyaku londek turbo Hai mau gak harus rotom sih nih harus rotom Oh terus aku taruh di belakang aja ya eh apakah perlu tripi lagi ya perlulah ya Oh instant charge hai oke oke kita udah bisa main ini direction Hai misalnya Dripi kita diaktif mati Hai tinggal pakai arven terus ambil air candy sama sparking sparkling kristal udah bisa nyerangkan hai oke cincet Oh ini jangan-jangan dekai dribble ini ya Hai ini akan Iya hogerpon berarti ya ini hijripo sama-sama stage dua eh kita kemungkinan bisa menang ini karena setupnya kita lagi bagus ini-sini Hai waduh tapi kayaknya kita masih belum bisa nyerang deh Hai saatnya aku asumsi ku tuh kan aku londek turbo jadi aku nempel energinya di belakang karena takut dibunuh diaktif nah masalahnya kalau misalnya aku Oh ini tripi kundak mati Hai dragapuk jadi tapi dragapuk enggak kisah energi sama sekali kecuali aku bisa dapet air candy out of nowhere bisa dapet air candy nih di kartu bukaanku selanjutnya itu bisa Oh wait apa ini Hah ini aku londek apa sih Dek hogerpon yang bawa iron crown sebuah tahap bener-bener aduh aku bingung ini ada di bawa maju oke loh bukanya terima kasih kau kamu bawa maju aku loh emang kamu bisa nyerang ya pakai ogrepon langsung kamu butuh tiga energi baru keisi dua dia bawa switch energi enggak sih Oh oke Smart Hai pakai air oke ternyata bukan high travel ya kira udah high travel ini ini oke 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 hmm oke berarti itu untungnya piji kita enggak mati atau kita jadikan biji aja Oh ya aku rasa paling bagus dijadiin biji ya jangan yang lain dulu Hai kita tumbalin tripi lagi aja untung dari aku taruh tiga tripi disini oke ya ini arfon ambil candy sama ini forrestal stone Oh this one Oh set alchemy nambil bijinya Hai sama kayak tadi ya kita berangkat di keadaan kalah dulu which is very fine small stage 2 tuh sekarang kalau main pasti kalah dulu enggak ada yang mimpin di awal ya eh ntar kalau dia ngandelin air lift ini berarti kan enggak bisa wanit keo pijat kokannya Hai peti quick search eh paling enak sih ngambilnya draklok seginya Hai atau visendipity visendipity aja lah hai 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 oke Hai eh apa draklok aja draklok aja ya main pasti aja deh soalnya udah ada dragapul ya di hand gue ya jadi next tinggal cari arfunda beres itu main yang pasti aja lah Hai draklok eh semoga aja ngetarik ya oke ultra pole Hai oh oke terus kita instan charge oke tepat oven nice kita bisa nyerang balik ini eh sebentar aku harus membaca pergerakannya dia dia pakai Aaron Leafs berarti 200 jadi image-nya karena ketambah Aaron keren mungkin dia juga pakai eh capsule jadi 220 bisa aja ya oke rotomku diculik ini Oh bukan drag locknya oke eh untung raja ku ngambil utra dapat ultra ball ini aduh di Iono aduh susah sulit sekali inilah aduh ini bantu efisien di PT bentar dia tuh maju sama ogre pon keogre ponnya bisa nyerang aja masa what the hell Hai bisa kebegitu Hai mikrofon Oke oh ini Oke jadi ini aku paham decknya ini adalah deck yang serangan utamanya di Aaron Leafs terus di boosting energinya sama ogre pon di boosting dimensya sama Aaron crown dia pakai arah 0G lumayan unik sedek ini rapid vernier lagi otomatis kepindah lagi tiga bisanya oke masuk untuk akal eh aku harus ngejar defisit press cardnya nggak tahu ini apakah kita bisa kampe gini nah untungnya dapet vision di PT jadi kita nggak bener-bener kartunya kartu mati di sini aku bakal tarik Mew nya Mew nya tuh bisa ngasih tiga kartu di tiap turn soalnya oke maaf pciot kita ambil nespol buat naruh yang lainnya dulu soalnya penting ini kartu berikutnya ini yang diambil sama vision di PT yang nentuin masa depan game ini Hai eh visfit deskripsi Hai Oke nice wuhh bener-bener on point Oke yang harus kuambil adalah ini ya berarti Hai sebentar biarkan aku berpikir Oh iya buang badi povin sama temple of sinoh karena kartu tuh udah nggak mungkin kepake ya ambil dragaput eh Hai Oke terus ini untung ada sparkling crystal disini inilah penting sparkling crystal ini ku tarik dulu eh ke Mew nya eh terus quick search eh arven ya paling enak sih arven ini roxen roxen belum bisa eh arven mana biar aku bisa ngambil item lagi disini sama sparkling star juga ya kan apakah ada yang bisa diambil sama yang lebih bagus daripada arven aku rasa enggak ya arven aja eh arven buat ngambil nih duluin sparkling crystal sama hmm apa energi energi eh enggak deh masih ada crispin masih ada crispin enggak enggak jalan-jalan Hai mendingan tapi kalau aku ngambil itu hmm Oh net stretcher aja enggak sih tapi trippy kuni trippy baru hmm berarti artan selajit deh buat ngisi trippy di cadangannya oke 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 waduh nah ini aku udah kehabisan energi api disini jadi mendingan jangan ya karena kalau misalku tiba-tiba butuh arven tetapi udah aku tempel disini enggak usah deh kayaknya kita kita enggak pakai arven eh kita enggak pakai crispin deh oh kita letak aja lah tau ya next turn ini eh dragapul enggak mungkin mati ya soalkan yang nyerang itu kan si ini harang liftnya jadi ini aku spread dulu 20-20 biar seterangan berikutnya tuh bisa mati terus sisanya dia di ok punya aja hai 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 tepat arven oke oh ya kita bisa langsung evolusi in dari dragapul seti nexternya di punya nih saya data arven jadi keambil energinya keambil candy sama pijutnya keambil dragapul oke masih bisa keambil ini kan nexternya soalnya dragapul enggak mati sementara aku langsung bisa buat ini kewaran lift terus bisa mengewaran lipsnya lagi gitu oke ini ini decknya jenik buat nge-counter itu sempat Hai ah mainnya gitu dia anjir aku tidak melihatnya datang radian-radian kebiasaan Sarina Oke ditarik nih vision IPT loh tapi bisa dipilih nggak mati Oh mati ya kena ini Oh my god Oh how do we do it sebentar kalau kayak gini caranya beritahu gitu tadi aku langsung numpuk 60 damage kontrol itu ke satu ya berarti ya aku aku perlu untuk menghambat mobilitasnya dia berarti ini aku tempel asal aja ya kita butuh itu kita membutuhkan ini si Roxanne disini kamu bener-bener kunci handnya dia curang banget pakai rajin Sarina Oke oke nice dapet headquarter masukin aja biar attacknya tambah mahal Oke ada Briar disini enggak harus di Briar soalnya kartu kita anu enggak ganjil ya coba tiga nih bisa menang kita tapi ya udah Hai hmm oke ini bisa langsung dijadiin jadi itu buang aja si Briar ya tak pakai Briar nih Hai ini daripada diri ku mati kan ya mendingan kita evolusi langsung ini terus ada artan vessel hai oke tenang aja masih ada regional custom kok nanti next-end bisa langsung kubur double kill ini ku taruh di satu bagian aja ya kalau gitu nah supaya nanti tinggal kupindah set gitu ini dragapult ku kan kena damage eh ku mundurin ku ganti dragapult yang baru gitu terus handnya saya kuyono terus ini pokoknya hanya tinggal kuyono terus enggak mau dia dapet kartu yang banyak ya ini kalau aku di dia dapet boss terus engkau rotom ku kalah sini aku eh aduh Pokemon catcher Oh no Hai Oke nice dapet dia Oke what atau ku profesorista aja rotomnya waduh dua kali kok bisa-bisanya dia dapet dua Oke nice gagal lagi ya deh ku taruh aja eh ku tarik aja sih rotomnya deh Oh oh iya kehil juga ya waduh enak banget ini diri ini Hai hmm Oh tapi aku bisa double kill kok ini caranya tinggal kupuskan mati nih aku langsung menang ini kalau aku bisa ngepost pokoknya selama rotomku ini enggak ditarik aku menang sih soal aku tinggal ngepost kan ya New ya kita bisa dapet multiple kill ya kuadragil ini empat peres ke dalam satu ten iya kan eh aku enggak sadar malahan karena aku tidak mau ke statis gitu dari tadi ya maklum ini bukan pemain utamanya dragaput ya iya nih tinggal ku tarik otomatis mati ogreponnya are life-nya kena enam damage counter dan tetep mati makin 240 totalnya ini apinya dia cuman 220 enggak enggak perlu radinal khas oke dimundurin eh ya harus menang kalau dia nyarang jagap gue udah game overnya udah menang oke tinggal cari pos eh ambil langsung ambil empat price card ya dalam satu turn itulah ngerinya damage spread itu sengeri tuh Hai pantom Hai set Hai 30 full in aja langsung oke kena kambek oke eh gameplaynya udah selesai terima kasih kalau sudah belum nonton kalau misalnya jengbyon terkadang ini karena daging ini cukup rumit silahkan tanyakan aja di kolom komentar hai e hai hai all hai hai hai